Seorang oknum anggota polisi Polres Yalimo bernama Bribda Askemabel membawa kabur senjata api laras panjang milik Polri. Tak hanya empat senjata api, Bribda Askemabel juga membawa kurang lebih 60 amunisi. Memang benar, anggota Polres Yalimo membawa kabur senti organik Polri dan saat ini masih melakukan pencarian, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri, Minggu, 9 Juni 2024. Menurut keterangan Polda Papua, Bribda AM membawa kabur empat pucuk senjata laras panjang jenis aka dan puluhan amunisi pada Minggu, 9 Juni 2024, dini hari. Melansir antara, sekitar pukul 4 WIB, Bribda Askemabel mendatangi Mapolres Yalimo yang berada di distrik Eliem, Kabupaten Yalimo dengan mengenakan pakaian preman. Kemudian dia menumpang mengisi daya ponselnya. Bribda Askemabel yang saat itu membawa ransel juga mendatangi tempat penyimpanan senjata api. Selanjutnya Bribda AM memasukkan 3 pucuk senjata ke dalam tas. Sedangkan 1 senjata dipegang olehnya. Beberapa anggota yang berjaga menegur saat mengetahui tindakan Bribda AM. Namun, Bribda Askemabel mengokang senjatanya dan membuat anggota yang berjaga merasa terancam dan menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!